Dampak kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah menyebabkan kota Jampi diselimuti kabut asap, sehingga pemerintah mengimpau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini juga berimpas kepada turunnya jumlah pengunjung di kebun binatang Taman Rimba Jampi dalam perharinya. Hampir sepekan kabut asap yang cukup tebal menyelimuti kota Jampi disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah. Hal ini berpengaruh pada turunnya jumlah pengunjung di kebun binatang Taman Rimba Jampi. Kepala UPTD Taman Rimba Jampi, Erliani, menjelaskan bahwa semenjak dikeluarkannya imbauan pemerintah kepada masyarakat, untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jumlah pengunjung Taman Rimba perharinya mengalami penurunan. Untuk sejak hari sudah ada edaran pemerintah bahwa kita harus mengurangi aktivitas di luar ruangan ini, memang tingkat pengunjung sudah agak lumayan berkurang dari hari minggu biasanya. Yang biasanya mencapai seribu, sekarang hanya sampai enam ratus, enam ratus. Dan bahkan hari biasa cuma ada seratus, seratus enam puluh orang. Beda dengan hari yang sebelum ada asap kampung, sudah ada tingkat penurunan pemerintah. Berdasarkan catatan jumlah pengunjung sejak hari minggu 1 Oktober hingga 3 Oktober 2023, total berjumlah 1.739 orang pengunjung. Dengan rincun perharinya, 835 orang di hari minggu, kemudian Senin berjumlah 186 orang serta 169 orang. Menurut Erliani, sebelumnya terjadi kebut asap, jumlah kunjungan mencapai seribu dalam perhari, saat weekend, sedangkan di hari kerja dapat mencapai 400 kesunjungan. Erliani juga menampakkan bahwa kunjungan sebagian besar didominasi oleh kunjungan edukasi. Dari berbagai satun pendidikan, namun saat ini kunjungan ditiadakan dikarenakan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Pihak kebun binatang Tamar Rimba Jambi juga menghimbau kepada para pengunjung demi kenyamanan untuk tetap menggunakan masker ketika berada di area kebun binatang. Erliani berharap kebut asap segera hilang serta jumlah kunjungan kembali meningkat. Lina Liska, Jek TV melaporkan. Jek TV melaporkan. Jek TV melaporkan. Jek TV melaporkan.